assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan berbagi tutorial tentang cara mengetahui nomor PIP atau nomor KIP dan cetak kartu PIP nah disini langkah awal adalah kita masuk ke dalam web PIP Enterprise ya hal ini untuk mengetahui nomor PIP dan cetak kartunya hanya bisa dilakukan ketika siswa sudah masuk ke dalam aplikasi dapodik sekolah ya Nah disini kita langsung saja login si Pintar Enterprise kemudian setelah ini di login sebagai ini kita pilih sekolah ya sekolah kita pilih sekolah saja kemudian selanjutnya untuk loginnya ini bisa kita menggunakan login NPSN ataupun login SSO dapodik ya kita tinggal pilih salah satu saja disini saya menggunakan login NPSN sekolah kita klik nah seperti ini ya Nah disini kita masukkan username-nya adalah NPSN sekolah kemudian passwordnya adalah kode registrasi dapodik nah setelah masuk ke dalam dashboard dari PIP NC Pintar Enterprise kita langsung saja ke KIP digital kita klik nanti disini akan muncul beberapa daftar menu yang harus kita pilih ada data siswa nah ini sedang proses loading nanti akan muncul daftarnya nah ini dia NISN kemudian nama siswa nomor KIP dan aksi yang siswanya lupa nomor KIP-nya itu bisa dicek disini ataupun tidak memiliki kartunya bisa juga kita cetak KIP-nya disini nah perbedaan PIP dan KIP PIP itu adalah programnya sedangkan KIP itu adalah kartunya nah ini kan sudah ada nih nomor KIP-nya ini kita cetak saja kartu dari KIP-nya kita klik cetak KIP digital langsung saja kita cetak nah ini nomor KIP-nya sudah muncul otomatis kita tinggal klik cetak ataupun klik download ini muncul ya ini bisa dicetak masing-masing individu siswa ataupun dicetak melalui sekolah masing-masing nah dengan catatan siswa tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi dapodik sekolah jadi database-nya otomatis akan muncul di web PIP sepintar nah seperti ini ya seperti ini tampilannya ini kita download saja langsung kita geser ke bawahnya ada menu download kita download oke nanti file-nya tidak begitu besar ya hanya kecil karena dalam bentuk foto nah langsung saja kita klik download nah disini proses download sudah selesai sekitar ukuran size kartunya ada 700 KB dan kita buka saja langsung dengan cara kita klik hasil downloadnya file-nya adalah PNG kita klik nanti nanti kita akan diarahkan langsung ke aplikasi foto seperti ini ya nah ini tampilan seperti ini ada nomor KIP ada nama siswa NSN NIK dan tahun terbit nah ini kita print out atau kita cetak sebagai bukti kalau kita masuk atau siswanya masuk ke dalam kategori penerima PIP disini juga ada kode barcode nya ya kode barcode ini ini nanti fungsinya untuk mengecek masa aktifasi kartu PIP-nya sampai beberapa tahun ini bisa kita scan GR ya nanti akan muncul informasi tentang kartu kita apakah masih berlaku ataupun sudah tidak ya atau berakhir sampai tahun berapa nanti akan muncul setelah kita lakukan scan kode GR nya oke cukup sekian video dari saya tentang cara mengetahui nomor KIP dan cetak kartu Indonesia Pintar semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih oke 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 oke